Intro Pasti kalau sebelumnya kita kunjungi, ini rumah-rumah diperuntukkan untuk orang Belanda waktu itu. Sehingga entitas gaib bisa menyerupai sebagai orang Belanda itu atau energi astral yang berkaitan dengan residual energi dan residual memorinya juga berkaitan dengan era-era korunial dan salah sosok Belanda yang pernah ada di sini. Oke, apa yang terjadi? Mereka menceritakan ke saya. Kemarin tahun 2021 kita semua bekerja keras ya, walaupun itu di tahun 2022 ini akan merasakan hasilnya. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahyu, rahyu-rahyu bagi kita semuanya. Sampu rasu. Rampas. Oke Om, kita coba jawab nikah semuanya. Kita tanpa terasa sudah masuk di tahun yang baru, tahun 2022. Dan apa ya, di tahun 2001 ini, yang kemarin ini Om, akhirnya bisa kita lewati dengan susah payah, dengan jerih payah, peluh dan sebagainya. Banyak hal terjadi dari awal tahun sampai dengan akhir tahunnya. Dari mulai peristiwa alam, kemudian kecelakaan, mungkin ada beberapa wabah penyakit dan sebagainya. Dan ini sering dikaitkan dengan ramalan atau tanda-tanda apa ya, tanda-tanda zaman seperti itu Om. Iya memang kalau tahun 2021 itu adalah tahun kerja keras. Oh gitu. Oke, oke. Sementara ini kita akan, ibarat kata sudah peralian ya, memasuki tahun 2022, itu tahun memanen hasil. Oh, saya malah baru tahu ini. Iya. Tadi nggak ada di briefing soalnya. Iya, ini sedikit ya. Bahwasanya kalau tahun 2021, itu adalah tahun kerbau logam. Sementara memasuki tahun 2022, nanti pas perayaan pergantian tahun ya, secara kalender Imlek. Itu memasuki tahun macan air. Macan air. Iya. Kalau kerbau itu kan ini, kerja keras. Kerja di sawah, di surung macan. Tabat tapi pasti. Kalau macan, macan itu cepat. Ibarat kata. Ibarat kata. Jadi, tahun 2022 ini ibarat kata kita harus kerja cepat. Kalau tahun kemarin kita kerja keras. Di mana, siu-siu yang sekelilingnya. Ini sedikit ya, cerita tentang Astrologi Dong Huai ya. Iya. Banyak nggak apa-apa. Sedikit pengantar. Ini kita masuk. Itu, biasanya kalau prediksi bukan. Ini adalah memprediksi. Jadi, bukan melihat. Iya. Memasuki tahun yang baru. Itu tentunya, kita perhitungkan tahunnya dulu. Kemudian elemen apa. Begitu. Di tahun 2022, itu masuk tahun macan air. Di mana, harimau itu kan memang sifatnya adalah kenceng. Kenceng. Cepat. Gesit. Kemudian, gesit. Kemudian, ditakuti. Jadi, pemimpin. Begitu. Tahun 2022 ini nanti akan memberikan satu keberuntungan untuk yang, Sio-sio yang ada di sekitarnya. Jadi, seperti Sio pertama, tikus, kemudian gerbau, harimau, dan kelinci. Oke, oke. Jadi, tiga ini nanti yang mujur tahun ini. Oke. Kalau Sio macannya sendiri, harimau nya sendiri gimana? Harus kerja keras sama juga. Masuk untuk ini. Jadi, kemarin tahun 2021, kita semua bekerja keras ya. Apapun itu, di tahun 2022 ini akan merasakan hasilnya. Akan mengutip, akan memanen. Tapi, tentunya di sini kita harus kerja keras. Eh, kerja cepat. Bukan kerja keras. Begitu. Yang kemarin kerja keras, kemudian ganti macan, jadi harus kerja. Kerja cepat. Iya. Jadi, ketika sudah kerja keras, sudah mendapatkan hasil. Ataupun kita sudah, misalkan bekerja itu, ibarat kata sudah berada di suna nyaman. Tapi, biasanya kan begini. Kalau sudah suna nyaman, ditinggalkan. Tidak begitu. Ibarat kata, kalau kita tinggal di suatu rumah, sudah nyaman, Tentunya kita akan tetap ingin berada di situ, tetapi dikembangkan. Bisa ditingkat, ataupun dilebarkan. Sehingga di tahun 2022 ini, ketika kita ada di suna nyaman, tetaplah di situ untuk sementara. Dalam artian, kita membuat semakin nyaman. Dengan inovasi-inovasi baru, melebarkan, ataupun membesarkan. Begitu. Dan kalau macan itu kan sifatnya berburu. Iya. Dia tidak di satu tempat, tapi nyari mangsa kesana, kesini. Iya. Tentunya ini bagian dari melebarkan sayap tadi. Ibarat kata, misal punya satu usaha ya, itu harus buka capat. Usaha-usaha baru. Biar cuan ya? Iya. Tidak cuan, tidak jajan. Tidak. 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 Oke Om, nah itu kan mengenai aspek dari siu-siu kemudian keberuntungan. Cuman beberapa orang di antara kita, orang-orang Jawa terutama, ini sering mengkaitkan dengan hal-hal yang sifatnya, oh nanti akan ada bencana ini, akan ada timbul itu dan sebagainya. Kalau menurut Om Moh sendiri gimana Om? Iya tentunya kalau tadi sudah kita bahasnya sebagai pengantar itu adalah elemennya air, tentunya 2022 kita harus waspada dengan yang namanya air. Wow. Air berarti ada yang di laut, di dunia, dan juga perubahan iklim. Oh iya. Ada di situ juga. Dalam artian curah hujan yang tidak menentu, untuk memicu banjir tentunya ya. Kita harus belajar untuk bersih, dalam artian tidak membuang sampah di saluran air, nanti terjadi penyumbatan. Terus yang berkejulat berarti di elemen air. Iya. Tapi bukan berarti yang di tanah, yang di vulkanik ini selesai atau? Tidak, iya. Tapi tentunya akan lebih banyak itu di air. Karena kita ketahui memang di tahun logam ya, dan logam itu sangat dekat dengan tanah, logam itu juga keras sifatnya begitu. Sehingga kalau kita lihat beberapa elemen-elemen logam itu terjadi seperti banyaknya beberapa kasus-kasus kecelakaan. Bisa dikaitkan seperti itu, kalau kita mengambil sisi waspada di sini. Bukan berarti kita melihat ini dari sisi kecelakaan, humanis, ataupun kejadian-kejadian bencana yang dikait-kaitkan dengan satu insiden. Tetapi berkaca dari tahun 2021, itu kita melihatnya beberapa kejadian yang dominan di situ. Sementara di tahun 2022, inilah yang dominan. Dan seperti halnya kalau kita bilang juga tentang beberapa wabah penyakit. Tahun lalu memang bekerja keras untuk itu semua ya. Tetapi pada tahun ini memang ada satu hal yang baru gitu dalam artian, ada seserta harapan yang baik. Malah lebih ke perbaikan gitu ya. Iya insya Allah demikian karena kita tahun lalu kan digencarkan misalkan untuk vaksinasi contohnya. Kemudian tetap progress dimanapun. Tahun ini pun tetap dipertahankan seperti itu. Dan kita bergerak cepat dalam artian mempercepat seperti sosialisasi vaksin contohnya. Biar nanti terbentuk arti punyeti. Kemudian agar nanti ibarat kata pandemi kemudian berubah menjadi enemy. Jadi 2022 ini satu tahun yang clear ya. Jadi seperti halnya tahun 2020 tahun kembar. Itu memang di banyak orang yang sudah memprediksi akan terjadi sesuatu hal yang besar. yang akan merubah tatanan dunia dan perlu diketahui 2022 jika dijumlah itu nilainya 6. 20 oh iya ya. Iya. 6 itu bermakna dalam numeral uji bahasanya semuanya akan bisa menjadi sesuatu hal yang baik. Seperti halnya semuanya menjadi emas ataupun menjadi uang. Begitu. Jadi kalau saya biasanya ya. Saya bukan percaya tentang itu tetapi ada benarnya gitu. Kalau seperti halnya tekan kontrak kemudian membicarakan tender ataupun proyek. Itu nyari meja nomor 6 tanggalnya tanggal 6 jam 6. Terus nomornya 6 seba 6 itu. Alhamdulillah kok ya. Cuman ya untung gitu. Tepat CE. Kogi ya. Adanya gitu ya. Dalam artian memberikan satu sugesti positif itu apa yang salah lah. Misalkan begitu. Oke. Kemudian om kalau kita menilai apa ya. Ramalan dalam skup kearifan lokal. Orang saya biasanya kan percaya sama ramalannya Joyo Boyo. Ada yang Jawa Kalungan Wosi. Kemudian jaran apa itu yang. Langan Sambel. Langan Sambel dan sebagainya. Nah kalau di tahun 2002. Ini feeling-feelingan aja ya. Kayak gitu ya. Hehehe. Kira-kira ada nggak sih ramalan dari Joyo Boyo itu yang akan. Apa ya. Akan terjadi seperti itu. Iya sebenarnya kalau itu kan tadi sanepan ya. Berat kata. Sudah ada di jaman lampau ketika kerajaan kediri. Namun sudah disadur oleh banyak penyair gitu. Kalau bicara tentang sifatnya itu. Itu sebenarnya tidak memandang tahunnya. Hmm. Tapi ketika memasuki era-era milenia. Tahun 2000 ke atas. Banyak itu yang sudah terbukti. Dalam artian bukan jocokologi. Tetapi kita mengamati dalam fenomena yang ada. Tapi dalam hal yang spesifik. Ketika bilang ke tahun 2020 hingga tahun 2022. Lebih general. Kalau kita membicarakan tentang ramalan dari Sri Aji Jayapaya. Begitu. Mas D dan Sumpah Jepanika. Kemudian kalau pembagian-pembagian tahunnya. Ini kan saya pernah baca. Ada jaman Kolobendu. Kemudian ada jaman Goro-Goro. Dan jaman-jaman yang lainnya itu. Kita sebenarnya berada di mana sih Um? Dari bacaan kondisi yang Um mau ceritakan tadi. Lebih ke Goro-Goro. Karena memang suhu politik juga ya. Mendekati 2 tahun lagi. Dan juga banyak permasalahan-permasalahan bersifat sosial. Budaya. Dan juga tentang perekonomian. Ini juga ada banyak yang tadi sudah saya sampaikan ya. Beberapa orang yang memiliki isu yang saya sempatkan di atas. Juga jangan terlena ketika nanti di tahun-tahun ini. Tiba-tiba rekeningnya akan menggelembung. Akan gendut mendadak. Oke oke oke. Ya ibarat katakan ketika tahun lalu bekerja keras tentunya akan menerima hasil. Apapun itu. Dalam artian hasil di sini memang materi. Yang akan dapat. Tapi harus bijak dan harus sehat. Berpikir dan juga cermat. Ketika kita mendapatkan pemasukan. Ataupun tiba-tiba rekeningnya menggendut ya. Sementara diinvestasikan dulu. Dalam artian tidak selama investasi itu dalam bentuk tanah. Ataupun bangunan. Tetapi lahir ke atas. Ya ilmu ya. Karena sekolah ataupun belajar. Ataupun kuliah itu memang satu investasi yang berharga. Oke. Ketika masih sanggup. Ketika masih ingin belajar. Diambil gitu. Sama mungkin investasi yang tidak kalah penting. Kebaikan. Ya itu menanggap kebajikan ya tentunya. Tapi kalau kita bilang tentang materi ya. Tentunya jangan terlalu boros juga. Tidak boleh tergiur dengan barang-barang baru. Apalagi yang nilainya turun. Begitu. Jadi kita lebih ke fungsi. Jangan gengsi. Modelnya demikian. Jadi memang sebagai pengingat juga ya. Bahwasannya ketika kemarin kita melewati era-era yang susah gitu. Kita harus siap dalam artian dana cadangan. Dana darurat ya. Dana darurat ya. Kasarannya amit-amit ya. Kemudian kok itu ledak lagi gitu. Kita sudah siap walaupun di rumah saja. Jadi bukan kemudian terus susah mengeluh itu. Kita harus prepare dulu. Jauh-jauh hari. Biar kita sudah siap dengan tabungan. Ataupun dengan simpanan. Dimana ketika terjadi sesuatu yang darurat. Dan kita tidak kira ataupun tidak duga. Kita masih aman. Menarik dari darurat itu. Oke. Nuk ya. Siu macan soalnya. Oh iya. Siap-siap. Saya kelinci. Oh kelinci. Oke oke. Semoga semoga memanen ya. Menen. Tapi tetap. Jangan terinat. Oke Om. Kemudian kalau misalnya saya tanya ya. Tentang politik nih Om. Ya. Kira-kira gimana kondisi politik. Saya kitain ya. Menganalisa juga ya. Gak hanya melulu. Dengan terawangan dan sebagainya. Hari ini kan politik juga. Sudah mulai banyak yang kampanye mungkin. Kemudian ada pergantian jabatan. Untuk tahun ini gimana? Tahun 2022. Ya tentunya ini ada kaitannya dengan 2024. Tentunya 2023. Jadi beberapa yang sebenarnya pulung-pulungnya ya. Kata kutip ya. Itu terlihat nanti 2023. Oh gitu ya. Tetapi siapa yang mendapatkan. Sebenarnya sudah bisa dilihat kandidatnya 2022. Oh iya. Begitu. Ini baik-baik dari sektor desa ya. Sampai nanti ke sektor penegaraan. Karena saya kadang maaf ya secara tidak sengaja itu. Ketika keluar malam. Pertabangan itu mas. Wih. Apanya itu? Pulung. Oh gitu. Pulung untuk itu. Pulung itu dia mencari sasaran atau memang ditarik atau? Bukan. Mencari sasaran. Mencari sasaran. Tetapi ada juga yang ditarik itu tapi bukan menjadi miliknya sebenarnya. Oke oke. Kayak misalnya kita berdua mas D. Sebagai contoh kita mau jago gitu. Mau nyalon. Mencalonkan diri bukan nyalon ya. Mencalonkan diri gitu. Pulungnya itu. Pulungnya itu jatuhnya di mas D. Misalkan saya harusnya. Tetapi bisa saya tarik di saya. Dengan bantuan praktisi contohnya. Tapi kalau mas D kan memang dapat dari atas nih misalnya. Nanti mengembang amanah 5 tahun itu bisa. Hmm. Tapi misal saya ketika itu saya paksakan. Yaudah paling cuman 2 tahun. Nanti bisa kena kasus. Oke oke. Karena mungkin bukan pasangannya ya. Si Pulung itu ya. Iya. Jadi dipaksakan. Jadi seperti halnya 5 tahun itu 2 tahun kena masalah. Kena apa terus akhirnya. Tidak terus jabatan. Oke. Akhirnya ganti. Karena tugas semuanya seperti itu. Sebagai contoh. Dan kalau saya pribadi kadang begini. Ketika ada orang ya minta bantuan. Misalkan contoh. Saya lihat dulu ada Pulungnya apa enggak mesti. Kalau enggak ada saya enggak bisa bantu. Karena saya enggak mau dengan cara seperti itu. Hmm. Tapi kalau pun orang ini ada. Pulungnya jatuhnya dimana. Terus nanti di amanahkan dimana. Saya bisa nanti mengarahkan secara lakunya. Lakunya bagaimana saya bisa mengarahkan. Karena sudah akan jadi miliknya. Tapi tinggal diunduh. Di download gitu. Oke oke. Iya. Tapi kalau kemudian. Wah ini saya diambilkan itu. Dan saya melihat kok enggak ada. Saya enggak berani. Walat nanti. Iya. Membantu seperti itu. Ini ya sebatas menjembatan ya. Iya. Jadi setidaknya kan harus ada perantaran. Memang. Sehingga. Terkadang kalau Pulungnya itu natural. Ya. Itu bagus. Jadi amanah benar. Jadi wakil rakyat benar contohnya seperti itu. Masih ada ya om. Orang-orang yang. Memang seperti itu. Masih. Ada harapan mungkin. Masih banyak sebenarnya. Oke oke. Jodoh. Iya. Masalah asmara ini gimana om. Di tahun 2022. Kalau kita lihat beberapa tahun kemarin. Banyak nih ya. Cerita teman-teman. Ada yang karena LDR. Kemudian putus. Kemudian. Apa namanya. WFH. Enggak bisa ketemu. BKM dan sebagainya. Iya. Tentunya. Tahun-tahun lalu ya. Yang mereka bisa mempertahankan. Akan dipersatukan tahun nanti. Hmm. Begitu. Karena apa. Kalau kita melihat. Sepertinya. Bekerja dengan. Ini ya. Dengan sekuat tenaga. Dan juga. Sifat dari kerbau ya. Wani reposo. Wani peris. Iya. Iya. Salih. Itu. Akan menuai. Oke. Tapi harus bekerja cepat. Dalam latihan di tahun macar itu. Semuanya harus bekerja. Serba cepat. Jangan. Kemudian. Laki-lakinya. Kemudian. Niat memelamar. Yang perempuannya masih pikir-pikir. Hati-hati. Hati yang lebih kalah cepat nanti. Iya. Jangan. Jangan telat momentum ya. Iya. Ibarat kata. Sudah menjalin hubungan 4 tahun. Kemudian. Si laki-lakinya bilang. Bulan depan saya lamar. Terus. Perempuannya. Ah. Nanti dulu ya. Masih belum siap. Hati-hati. Satu minggu bisa. Hati-hati. Karena. Tentunya yang bekerja cepat. Yang bergerak cepat. Hehehe. Jadi. Terkadang. Ibarat kata. Juga. Misal. Perempuannya juga itu. Saya kapan mas di lamar. Saya belum siap ya. Nanti nunggu 1 tahun dulu. Itu juga hati-hati. Ada. Karena begini. Ibarat kata. Yang memberi kepastian. Lebih baik. Daripada yang memberikan janji. Daripada itu. Hissss. Yang pasti-pasti. Karena tujuannya untuk. Berumah tangga itu pasti. Jadi serius. Jadi. Ditanggapinnya serius ya. Kalau masih berpikir-pikir. Berarti masih 50-50. Belum untuk masuk ke janji yang serius. Butuhnya bukan mahar. Tapi dilamar. Hehehe. Mahar itu nama kesetia. Yang penting kalau memberikan mahar. Tidak memberatkannya. Tapi tidak. Merendahkan. Ketawa su. Hehehe. Begitu. Jadi gak usah khawatir. Kuncinya satu itu kan tanggung jawab. Ketika tanggung jawab. Itu sebagai salah satu contoh. Adalah berarti bertemu orang tuanya. Hehehe. Mantap. Kalau laki-laki gentle. Seperti itu. Kalau hasilnya nanti mau ditolak. Bukan idamannya. Misal begitu. Yang penting usaha. Ya. Yang penting itu sudah itu dulu. Bukan idamannya. Ya sudah. Hanya idamannya yang lain. Begitu. Maksudnya. Yang penting sudah mengutarakan dulu. Misalkan. Saya itu. Saya sudah mengutarakan nih mas. Terus. Contohnya. Masih mikir-mikir. Yaudah. Tinggal. Ganti lainnya. Saya bilang gitu. Oke. Tapi masih ada harapan tak om. Masih. Masih. Saya masih terbuka. Masih. Kemarin sempat mau. Soalnya. Tetapi. Ini adalah level lagi. Oke. Tapi saya meminta kepastian ya. Misal saya sudah niat. Besok saya lamar. Oke. Gitu. Gitu. Saya percaya bahwasannya nanti ketemunya tidak sengaja. Dimanapun itu. Tentunya tidak sengaja. Dan tidak saya kira-kira. Dan tidak jauh lokasi tinggalnya. Woi. Ini berarti sudah dikira-kira ini. Oke. Ya. Kalau kesannya begini ya. Kalau memang jauh itu. Peluang untuk bertemu. Dan probabilitasnya itu kan rendah. Tapi kalau siap hari ataupun sering ketemu. Probabilitas. Probabilitas untuk bertemunya. Dan juga saling mengenalnya cepat. Sehingga prosesnya lebih cepat. Oke. Kalau serius. Tentang sosok Satri Opiningit. Yang konon katanya. Ini akan segera muncul di Tanah Jawa. Bahkan kita sendiri juga ini ya. Juga. Masih menerka-nerka Satri Opiningit ini. Apakah sosok. Apakah. Hanya figur saja. Hanya figur saja. Atau sebuah. Komunitas. Atau pergerakan. Atau. Apa ya. Atau yang lain-lain. Kita juga belum. Belum spesifik seperti itu. Ya. Sebenarnya ini multi tafsir ya. Dan saya sendiri pun. Ketika bilang di forum umum. Saya juga ada baiknya. Ini menjelaskan ini multi tafsir dulu. Karena. Bisa ini sosok. Kemudian figur. Ataupun. Hanya sebuah sanepo ya. Tetapi kita ketahui ya. 2045 tinggal. Berapa tahun lagi. 23. 23 ya. 23 tahun. Berarti memang. Nanti setelah 2030. Mungkin kalau saya. Saya mentafsirkan. Ini pendapat kami ya. Maksudnya. Akan terlihat. Tapi beliunya sudah ada sekarang. Ini berkaitan dengan. Anak-anak kita. Yang sudah kita bahas tentang. Sepuluh pemuda. Kemudian golden. Golden gel. Gestalt gel. Dan juga. Banyak orang lain yang diamanakan. Untuk misi-misi seperti ini. Tentunya. Memang. Seseorang yang kemudian. Nanti akan membawa lagi. Negara ini. Menjadi tatanan. Yang lebih baik. Oke. Dan juga. 100 tahun Indonesia. Merdeka. Tentunya. Di era Indonesia emas ya. Anak-anak ini. Yang sekarang ada di sekitar kita. Ini akan nanti. Selama menjadi pemimpin bahasa. Jika dihitung. 23 tahun. Ini akan datang. Jadi. Kita semua yang ada di sini. Ya perantara. Ini yang mengantarkan. Iya. Nanti mungkin. Mas Di. Punya metralagi. Atau yang sekarang sudah ada. Aku udah merinding-merinding ini. Kata saya. Gitu. Nanti. Semua. Termasuk yang usaha-usaha kita. Generasi. 80. 90. Itu. Ada yang ngomong. Untuk ini. Jadi penasehat umum. Iya. Seperti itu. Kemudian ini om. Kalau saya sempat. Baca beberapa artikel. Ini ada. Satu ramalan juga. Tapi dari barat om. Dari kalau nggak salah. Nostradamus. Iya. Yang dia mengatakan. The man from the east. Ini. Ini. Sering dikaitkan. Dengan. Satriopiningitnya. Versi Joyoboyo. Seseorang dari timur. Kalau. Apa ya. Rasa penasaran saya. Seperti ini. Seberapa besar sih. Gaungnya dari. Satriopiningit itu. Atau siapapun itu. Yang nanti akan. Menjadi. Apa ya. Menjadi pemimpin. Atas. Nusantara ini. Ya. Ini tentunya juga. Akan mengemai ya. Secara. Merju suara dunia. Gitu. Tidak hanya di Indonesia. Atau Nusantara saja. Tetapi. Semua. Oke. Seperti halnya. Kita ketahui. Pemimpin-pemimpin. Bangsa kita. Yang terdahulu. Seperti itu. Dan. Sangat memberikan. Satu pengaruh. Yang besar. Yang membawa. Satu. Perubahan. Ketika Indonesia itu. Sepertinya. Macan. Ya. Kita bilang ya. Gak hanya macan Asia. Tapi macan dunia. Hmm. Begitu. Oke. Lalu. Mengenai. Generasi-generasi yang akan datang. Hmm. Kalau. Feeling saya. Kayaknya makin banyak nih. Pemerang-orang yang. Apa ya. Kalau. Mungkin bahasa. Kebanyakan orang. Bilangnya indigo. Ya. Entah itu. Memang indigo. Atau. Golden shadow. Dan sebagainya. Dan beberapa dari mereka. Mengatakan. Saya suka dapat. Semacam. Message of Universe. Kemudian. Pesan ini. Pesan itu. Tanda-tanda ini. Itu. Dan sebagainya. Itu bagaimana Om? Ya. Sama. Itu. Seperti halnya. Pesan-pesan. Yang disini membawakan. Tujuan misi dan visi. Jadi. Tentunya. Setiap. Setiap. Anak-anak inggrini. Ya. Itu. Itu. Akan membuat. Satu perubahan-perubahan baru. Yang mereka akan dekat dengan digital. Hmm. Kemudian pulang pikir jarak konseptual. Dan. Perubahan-perubahan ini. Akan. Akan membawa. Ke satu era. Yang tentunya. Lebih baru lagi. Dan juga. Mereka akan membawa. Satu peranan-peranan. Sesuai dengan. Kehidupannya. Mereka masih masih. Terlahir sebagai apa. Misinya sebagai apa. Misinya sebagai apa. Gitu. Tapi benar gak sih. Eee. Jumlahnya semakin banyak. Iya. Tentunya. Eee. Dalam satu rekrutmen kan. Yang lamar banyak ya. Hmm. Nah. Jumlah semakin banyak ini. Tentunya nanti akan diseleksi. Hmm. Dimana yang. Ini nanti akan biadilah satu. Maksud tadi. Masti itu. Juga boleh dibilang. Sepuluh pemuda itulah. Hmm. Begitu. Jumlahnya. Tentunya persaingan. Juga semakin ketat. Hmm. Karena stoknya melimpah. Terutama di Nusantara Indonesia. Ini stoknya sangat banyak. Sehingga menjadi satu individu. Yang terpilih. Melewati banyak cobaan. Saringan. Dan juga. Tertahan. Hmm. Sampai menjadi satu. Benar-benar individu. Yang berkualitas. Oke. Yang sudah. Terpilih. Masuk dalam jajaran tim. Yang sudah dimasuk tadi. Ada gak sih. Pesan Umho. Untuk mereka-mereka. Yang mungkin. Sedang dalam fasenya. Mencari. Mencari jati diri. Aku kok kayak gini sih kok. Merasa gini sih. Ya. Kalau saran saya sih. Let it flow. Atau mengalir saja. Jalani. Yang sudah menjadi. Beban. Tanggung jawab. Dan tugas. Kalaupun kita tidak ada di. Di situ juga. Jangan berkecil hati. Berat kata. Gampang hanya ya. Indigo. Inginkan. Inginkan. Inginkan jadi indigo. Ya jangan. Karena. Kalau bukan amanah. Berarti. Hilmu. Nanti jadinya gitu. Gak cukup wadahnya. Tukup. untuk apa, jadi tetep be your self jadilah dirimu sendiri sepertinya hidupnya adalah bilaimu atau your life, your choice jadi pilihlah sesuatu yang sesuai dengan kata hatimu, mintalah ataupun ambillah saran yang baik karena semuanya itu juga nanti akan menentukan kedepannya seperti apa dan orang-orang indigo atau kristal dan sebagainya juga gak ini ya gak semudah yang kita bayangkan ya, dia juga punya lika-liku yang khusus ya iya, tentunya seperti di tahun ini, tahun 2022 pun juga sama ya, dalam artian memang 2, 0, 2, 2, kalau kita pecah selain tadi ada kata 6 jadi 6 tentunya akan ada naik turunnya ya tapi akan lebih membawa kestabilan 2, 0, 2, 2, 2, 2 begitu juga oke om, lanjut ya om mungkin yang apa ya yang terakhir seperti itu tadi sudah membahas macam-macam bener gak sih om kalau tahun-tahun yang sulit seperti 2020, 2021 itu mempertajam semacam indra karena mata-mata badan seperti itu iya, itu benar sekali karena kalau kita mengalami sesuatu hal di tahun sebelumnya itu tentunya dalam tanda kutip naik kelas jadi seperti halnya naik kelas di sini kan kita bukan kemudian secara level ya bukan seperti itu, tetapi pelajaran-pelajaran baru yang kan kita perlu naik kita ambil aja kisah Tanah Jawa ya bahwasanya di tahun 2021 memang boleh dibilang banyak kejadian-kejadian itu yang berkaitan dengan pengalaman-pengalaman yang berharga tentang kekumpakan, kemudian kreatifitas, kerja keras dan juga di penghujung tahun ini sangat sangat berarti bagi saya ibarat kata ya mas Dio salah satunya kemarin waktu ke Bandung yang di apa kondotel oh yang kita mau nyasari itu ternyata selama ini kita ketemukan kan sosok-sosok itu-itu yang misalnya tetapi di sini ternyata yang sudah bisa memanipulasi pikiran yang sudah bukan lagi sosok yang menyerupai seperti Gendy Ghost white lady dan macam-macam tetapi yang sudah menyerupai manusia jadi insya Allah di tahun ini ibarat kata akan ketemu dengan seperti itu nanti yang mainnya itu secara saiwar jadi lebih ke psikologi gitu ataupun secara pikiran tahun ini akan memasuki itu itu bagi umur sesuatu yang baru sesuatu yang baru yang akan kita pelajari kita pelajari di tahun ini karena kemarin sudah ya alhamdulillah kita sudah diingatakan lulus naik kelas gitu sekarang kita masuk ke kelas yang baru bersama-sama temen yang ada di sini semua dan tentunya kita menjadi satu keluarga yang ibarat kata solid dan juga sistemnya bukan lagi pertemangan tapi sudah perkeluargaan karena sudah terbuka contohnya karena kejadian-kejadian tahun lalu dan di tahun ini juga ya tahun sebelumnya alhamdulillah kita sudah dapat 2 juta berarti di PR tahun ini diusahakan 3 sampai 3,5 ya jadi temen-temen semua ya seperti Javanica bukan 2 juta yang kita ke negeri Belanda tapi 3 sampai 3,5 nah ya berarti nanti ketika itu 3 juta juga kita belum pasti maksudnya ketika 3,4 3,3 pokoknya antara 3 sampai 3,5 karena tentunya kesana dengan persiapan yang sangat matang dan kita juga berusaha sekarang untuk menabung dulu karena ini negerinya jauh banget bukan kayak kita ke Laspe yang bisa kita jangkau semalam sampai gitu ketika kita 1 juta tapi nanti ketika kita 3 juta ya insya Allah bisa menyusuri sejarah sampai ke negeri Belanda tapi prepare persiapannya matang dari sekarang ngejelin dulu, ngejel ke gua Belanda dulu ada-ada aroma Belanda-Belanda dulu sedikit-sedikit ya nanti kita nyari-nyari yang bertema-tema Belanda dan termasuk saya juga menjalin link dulu mas dengan temen-temen yang di Belanda mulai dari sekarang juga nanti kalau kesana kita sudah tahu tujuannya akan kemana terus dibantu biar tidak tersesat semisal nanti pas kita kesana duarkan saja misal pertengahan tahun kita dapat 3,3 juta mungkin akhir tahun ini kita ke Amsterdam nanti semuatin ke makro nanti insya Allah bisa ke Eropa gitu dan kita juga harus melihat kondisi dari dampak pandeminya kalaupun nanti ketika sudah 3,5 tapi di Eropa juga masih dianggap berbahaya kita tidak dapat izin ke luar negeri ya bersabar dulu jadi realistis tuh ya maksudnya kita memberikan informasi di awal ya kita harapkan pandemi sudah berubah nanti sudah tidak ada dan pas KTC 3,4 juta misal atau 3,3 juta kita bisa menyusuri ke negeri Belanda seperti itu ini ini tanya personal ya Um bener gak sih Um yang saya saya ikut alami di KTC mungkin gak cuma Um Ho itu mata batinnya juga bisa terpengaruh maksudnya juga bisa ikut kalau Um Ho tadi menemukan hal-hal baru kemudian level dan sebagainya apakah saya juga juga boleh dikatakan apa ya kayak upgrade gitu iya tentunya iya Mas Di aku penasaran terus soalnya yang saya rasakan iya Mas Di itu sebenarnya sudah bisa mulai untuk retro kondisi aduh bukan retro berubim lagi dan ini nanti juga temen-temen ya seperti halnya Mbak Dita Mbak Dita itu hampir sama kita nanti begitu dan alhamdulillah nanti juga kita sewaktu penelusuran juga ada temen yang bisa menjadi backup aku masih penasaran ini Om kok kayaknya aku kayak bisa merasakan bisa nggak bisa bisa nggak bisa seperti itu itu termasuk nanti kita juga bisa tektokan maksudnya kalau nanti pas Mas Di menampingi saya ya untuk terbangan terdimensi melihatnya tidak hanya dari sudut pandang saya tapi Mas Di juga bisa bisa mungkin menerusuri sendiri terus nanti kita ketemu ditemukan gitu misal kita mencar nanti Mas Di pun juga memiliki kemampuan yang sama karena tentunya di sini pun saya juga mencoba untuk mentethering dan membagikannya bukan terus saya kok itu nggak maksudnya kalau bisa semuanya kan kita lebih ringan tapi tenang kalau nanti misal Mas Di habis melihat terus proponisi atau macam-macam kita sudah ada yang memback up berkata ada bank data eh, bank apa bank tenaga atau power bank oh iya menemati kita selama perjalanan nanti oke 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 jadi kalau teman-teman mungkin menjadi pertanyaan oh mau kok banyak mediumisasi ya gitu itu sebenarnya bagian dari langkah saya itu untuk latihan di tahun ini biar nanti lebih halus iya jadi memang ee, ketika saya sering berlatih itu kan tentunya menjadi tajam iya tentunya akan tahu ee, baik buruknya dan juga mengendalikan memanagenya bagaimana tetapi Tuhan dan alam semestan akhirnya memberikan kita hadiah jadi Mas Di wow power bank dengan tenaga yang luar biasa yang besar gitu jadi ketika nanti akan semalam mungkin 7 kali 8 kali mediumisasi saya tidak-tidak khawatir jadi nanti ada teman yang yang di sini memang memiliki satu kemampuan ya sebenarnya ada bakat secara ee, ini ya supra natural begitu tetapi tidak sadar dan energinya itu meluap-meluap sebenarnya jadi ada baiknya kan bukan memanfaatkan ya tetapi memanfaatkan fasilitas yang ada teman-teman zaman nikah semuanya kita sudah membicarakan banyak hal mungkin beberapa hal yang tadi kita obrolin mengenai ya apapun akan kita sambung di obsan-obsan berikutnya di tahun 2022 sehingga kisah Tanah Jawa ini gak hanya mistis gak hanya sejarah tok tapi juga membicarakan tentang spiritual kemudian apa apa itu mata batin kemudian kemampuan-kemampuan manusia di luar apa ya di luar manusia secara fisik dan sebagainya karena saya rasa itu semua ini ya connect ya iya dan tentunya nanti kalau kita bilang tentang Tanah Jawa itu tidak akan habis untuk dibicarakan karena banyak aspek yang akan dibahas disitu tentunya kita akan memberikan ragam varian bermacam-macam cerita yang ada disini jadi untuk Sobat Javanika yang tertarik yang mana monggo untuk menjadi seorang konsumsi apa dikonsumsi masukkan dengan horor ya yang horor ataupun yang misteri atau yang pure sejarah ataupun sosial budaya tentunya kita akan coba berinovasi karena kita tidak puas dengan hasil yang ada di sekarang oke dan juga kita insya Allah nanti akan tidak hanya di tanahnya tapi di perairannya juga perairan iya kisah perairan Jawa dan tentunya minta dukungan ya teman-teman semua Sobat Javanika di mana pun kalian berada dan kita perlahan-lahan juga termasuk saya di bidang perilmuan saya yang saya pelajari saya mempelajari tidak hanya tentang sejarah tanah Jawa tetapi tentang Nusantara dan transformasi sosial budaya Asia Tenggara mantap karena kalau membicarakan Nusantara tidak hanya berkutat dengan tanah Jawa ataupun dengan Indonesia saja Indonesia saja tapi Asia Tenggara karena di Sumpah Palapa dari Mahabati itu menyatukan Nusantara Nusantara dan Asia Tenggara jadi memang luas cakupan jawabannya jadi kita harus siap dulu untuk kalau nanti akan ini besar akan mencakup banyak dan tentunya akan bertemu dengan teman-teman juga yang dari tanah-tanah yang lain tanah Andalas tanah Borneo tanah Selebes Melukas Papua dan juga Nusa Tenggara dan Bali dan Bali Pesan untuk teman-teman menghadapi tahun 2022 ya di tahun 2022 semuanya bekerja cepat tetapi juga efektif bekerja cerdas dan juga cekatan itu kuncinya karena setelah kita bekerja keras di tahun 2021 kita ibarat kata bekerja keras dengan hasil maksimal walaupun lambat alon-alon sepenting kelakon dan tahun ini kita menuai hasilnya tetapi hasil yang didapatkan melimpah pada tahun ini ada baiknya kita juga cerdas dalam menggunakannya dan juga memakainya karena kita harus tetap pasurada jika peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan hal-hal yang terjadinya menjadah itu terjadi jadi selamat tahun baru 2022 tetap sukses jaga kesehatan dan semoga pandemi ini segera lekas berakhir agar kita bertemu kembali dan kita menyusung pada tahun yang baru dengan semangat baru dengan semuanya yang baru termasuk kita mendapatkan pasangan baru juali Mas Di pasangan baru pasangan baru disini bukan hanya kekasih ya tapi juga pekerjaan rekanan dan macam-macam oh iya saya juga mau itu oke buat teman-teman java nikah semuanya tetap support nah channel kisah Tanah Jawa di tahun 2022 kita juga akan menghadirkan beberapa treatment di tayangan-tayangan kita apa itu nanti simak saja di tayangan kita di youtube kemudian tetap subscribe kemudian berikan like komen yang baik komen yang positif dan jangan lupa yang belum join member gimana om? iya silahkan untuk join yang sudah join tetap join kemana-mana oke oke Pak Fintano iya akhir kata terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mugio tansabinaringan rahayu s'akum dumadi selamat tahun baru 2022 selamat tahun baru salam rahayu uuuu selamat menikmati selamat menikmati